Intro Jika kita berbicara tentang pemain naturalisasi timnas Indonesia termahal Sepanjang sejarah sepak bola Indonesia Maka setidaknya akan muncul beberapa nama Nama-nama pemain naturalisasi ini tentu sudah tidak asing bagi insan sepak bola Indonesia Pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan nilai kontrak termahal tentu membuktikan kualitas yang dimilikinya Tidak mungkin nilai kontrak yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kualitas dan kemampuan sepak bola yang mereka miliki Rata-rata nilai kontrak para pemain naturalisasi Ini lebih mahal daripada pemain lokal di posisi yang sama Hal ini menunjukkan kualitas mereka memang sudah teruji dan terbukti bisa mengangkat performa klub dan timnas Indonesia tentunya Beberapa nama pemain naturalisasi timnas Indonesia yang pernah mendapatkan nilai kontrak terbesar Dan inilah pemain naturalisasi timnas Indonesia termahal sepanjang sejarah Yang pertama Christian Gonzalez Christian Gonzalez merupakan salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia termahal Kemampuan mencetak golnya tidak usah diragukan lagi Dia adalah top skor sepanjang masa Liga Indonesia hingga saat ini Dengan torehan 249 golnya Gonzalez membela beberapa klub Indonesia selama berkarir di Indonesia dengan berbagai nilai kontrak Klub pertama yang dia bela adalah PSM Makassar di tahun 2003 Diperkirakan nilai kontrak yang dia dapatkan sekitar 900 juta per musim Kemudian Gonzalez membela Persi Kediri Di Persi Kediri inilah Gonzalez meraih gelar juara Indonesia dengan membentuk trio maut bersama Ronal Fagunes dan Danilo Fernando Nilai kontrak yang didapatkan Gonzalez mencapai 1 miliar per musim Gonzalez menjadi pemain pinjaman dari Persi Kediri ke Persi Bandung di Januari 2009 Persi mengajukan gaji sebesar 60 juta per bulan kepada Gonzalez selama bermain di Persi Bandung Sebanyak 16 kali laga dan mencetak 14 gol Karena itulah dia dikontrak penuh di musim berikutnya di Persi Bandung Dengan perkiraan nilai kontrak sekitar 1 miliar per musim Setelah itu Gonzalez pindah ke Persi Sam Samarina Nilai kontrak yang didapatkan Gonzalez di Persi Sam Samarina mencapai 1 miliar per musim Selepas dari Persi Sam, Gonzalez pindah ke Arema FC Di Arema FC, Gonzalez mendapatkan kontrak senilai 1,2 miliar Yang menjadikannya salah satu pemain termahal di Liga Indonesia Dia mencetak 3 gol di laga debutnya untuk Arema FC ke Gawang, Persi Dapon, Dapon Soro Di tahun 2018, Gonzalez bermain untuk PSS Sleman ketika masih berada di Liga 2 Gonzalez mendapatkan nilai kontrak sekitar 800 juta per musimnya Hal ini menjadikannya sebagai pemain termahal di Liga 2 Indonesia saat itu Kemudian Ilya Spasujevic Ilya Spasujevic atau Spasu merupakan salah satu pemain naturalisasi Indonesia termahal yang pernah ada Spasu mulai dikenal ketika pertama kali tampil di IVL Yang menjadi kompetisi tanning PSSI Persi Nurdin Halid Spasu terjatat, pernah membela beberapa tim Spasu pernah bermain di Bali, Devata, PSM Makassar, Mitra Kukar, Putra Samarinda, Belita Bandung Raya, Persi Bandung, Melaka United Malaysia, Bayangkar FC dan Bali United hingga saat ini Ketika bermain di Melaka United di Liga Malaysia Spasu diperkirakan mendapatkan nilai kontrak sekitar 3 miliar Nilai kontrak ini menjadi pemain termahal di Liga Malaysia pada saat itu Dia juga ditunjuk sebagai kapten tim Melaka United selama 2 musim Spasu bergabung di Bali United di tahun 2017 Nilai kontrak Spasu tidak bisa disebutkan secara pasti Namun menurut data situs Transmarket, nilai kontrak Spasu diperkirakan mencapai 3,26 miliar Pertahunnya, hal ini menjadikannya sebagai salah satu pemain naturalisasi Indonesia termahal juga Kemudian ada Alberto Gonsalves Alberto Gonsalves alias Beto Merupakan salah satu pemain naturalisasi Indonesia termahal Beto mengawali karir di Indonesia di Persipura, Jayapura Kemampuannya yang luar biasa membuat nilai kontraknya semakin naik Ketika ditawari pindah klub dari Persipura, Jayapura Beto mematok harga kontrak dengan nilai 2 miliar semusim Beto juga menjadi salah satu pilar penting tim nasi Indonesia untuk ajang ASEAN Game 2018 Hal ini membuat Beto bisa membela tim nasional Indonesia Sebelumnya Beto belum berhasil menembus tim nasi Brazil di negara asalnya Kini, Beto bermain di Persisolo, diperkirakan nilai kontrak Beto adalah sebesar 875 juta semusimnya Beto kini bermain di Liga 2 bersama Persisolo, berjuang untuk promosi ke Liga 1 Indonesia Dan itulah tadi, daftar pemain naturalisasi tim nasi Indonesia termahal sepanjang sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!